Pada saat ini, ini adalah sebuah air, saya pikir. Mereka menjauhnya terlihat dari banyak cara, tapi sebenarnya, dan di praktek, mereka tidak. Mereka masih menghormati di banyak perusahaan profesional, dan terlalu banyak cara pernicious. Saya pikir saat ini sudah datang ketika mereka harus menemukan penghormatan diri sendiri dan identitas mereka sendiri. Beberapa tahun belakangan ini, kita sering mendengar kata feminisme. Apa yang pertama kali muncul di dalam benak Anda ketika mendengar kata tersebut? Banyak orang yang ketika mendengar tentang feminisme pasti akan berpikir mengenai perempuan. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam, banyak juga yang berpikir feminisme adalah suatu pemikiran mengenai kesetaraan gender, bahwa perempuan memiliki derajat yang setara dengan laki-laki. Kemudian, tidak jarang juga feminisme identik dengan gerakan politik, yaitu gerakan yang ditujukan untuk memperjuangkan kaum perempuan di dalam sistem patriarki. Namun, bagaimana sebenarnya awal dari feminisme tersebut? Mengapa di dunia ini muncul kata yang identik dengan perempuan ini? Jika kita mengkaji dari sejarahnya, ide awal mengenai feminisme dicetuskan oleh Mary Wollstonecraft. Ya, dia adalah seorang filsuf, penulis, dan juga penasihat hak-hak perempuan asal Inggris. Bukunya yang populer berjudul A Vindication of the Rights of Women pada tahun 1792, di mana di dalam buku tersebut, Mary berpendapat bahwa perempuan secara alami tidak kalah dengan laki-laki. Hanya saja, kaum perempuan banyak yang tidak mendapatkan akses ke pendidikan. Laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sebagai makhluk rasional dalam suatu tatanan sosial. Lantas, mengapa perempuan tidak mendapatkan akses yang sama? Bagaimana dengan hak yang mereka miliki? Di mana keadilan tersebut? Mari kita lanjutin lebih dalam mengenai Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft dikategorikan sebagai Feminist Scholar First Wave. Hmm, apa itu? Ternyata, terdapat wanita hebat lainnya yang berperan sebagai filsuf yang terdapat pada First Wave. Antara lain, Harriet Taylor Mill, Kate Millett, Maria Rosa Dalla Costa, dan Selma James. Kemudian, terdapat pula filsuf Feminist Second Wave. Antara lain, Karen Hornet, Clara Thompson, dan Simone D.B. Foyer. Lalu, pada Third Wave, Feminism juga terdapat pada Rebecca Walker. Bayangkan, para pejuang tersebut memperjuangkan hak-hak serta kesetaraan bagi perempuan dengan sedemikian cara, hingga terbagi menjadi tiga gelombang. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada para pejuang feminis di gelombang ketiga tersebut? Ya, para filsuf, pemikir, serta penulis mengenai feminisme di gelombang ketiga didominasi oleh perempuan kulit putih. Sangat jarang terdapat woman of color yang menjadi pelopor dari pemikir feminisme ini. Lantas, apa yang sebenarnya terlintas di menak Anda ketika mendengar kata woman of color? Woman of color merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dengan kulit yang berwarna. Istilah ini diketahui mulai muncul pada saat terjadinya kekerasan terhadap gerakan perempuan, di mana, pada saat itu, terjadinya diskriminasi terhadap perempuan-perempuan yang bukan berkulit putih. I didn't think it was about marrying someone I would be happy with. I was very young and I didn't have anybody to whom I could go for advice. He was always trying to make it clear that it was as if he had bought me, that it was not because I wanted him but because he had bought me. He mistreated me at home. He mistreated me. One day, he locked me in the bedroom. He... It is as if he raped me. Sangat tragis, bukan? Padahal, mereka juga sama-sama memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan. Lalu, mengapa kita jarang mendengar tokoh Women of Color sebagai simbol feminisme? Mengapa pemikiran feminisme didominasi oleh perempuan kulit putih? Bukankah semua perempuan di dunia ini memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan haknya? Hal ini tentu berhubungan dengan sejarah perjuangan feminisme. Seperti yang dapat kita lihat pada gelombang awal feminisme, hal ini tentu berhubungan dengan sejarah perjuangan feminisme. Seperti yang dapat kita lihat pada gelombang awal feminisme, perjuangan kaum wanita pertama kali dikenalkan oleh Educate White Scholar Woman yang tentunya mereka memiliki privilege untuk menempuh pendidikan tinggi. Sementara, golongan Women of Color seperti perempuan kulit hitam misalnya, identik dengan imigran kelas menengah ke bawah, yang di mana mereka tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan. Namun saat ini, kehadiran Women of Color dapat dikatakan sebagai satu gerakan yang dapat menyatukan perempuan-perempuan dari berbagai golongan etnis dan juga ras. Hingga saat ini, perjuangan kaum perempuan masih sering digaungkan melalui Parade Women's March. Seperti contohnya gerakan Me Too yang menjadi tema dari Women's March pada tahun 2020. Hai, saya Tarana Burke dan saya pimpinan Me Too movement. Kita pimpinan Me Too selama dekat untuk menyatukan wanita menurut di komunitas di mana kita hidup yang berjalan seksual. gerakan ini pertama kali dimulai oleh perempuan Afrika-Amerika yaitu Tarana Burke pada tahun 2007. Kemudian, gerakan ini mulai terkenal pada tahun 2017 bertepatan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang direktur film, Harvey Weinstein. Pada saat itu, Alicia Milano, seorang aktris asal Amerika menjadikan gerakan Me Too dan menjadikannya sebuah tagar. Mendorong para wanita untuk berbagi cerita tentang penyerangan dan pelecehan yang pernah mereka alami secara online. Dengan unggahan yang dicetuskan oleh Alicia Milano tersebut, ternyata memberikan dampak yang sangat besar terutama terhadap rasa peduli yang mulai terbangun. Seperti yang kita lihat, dari fenomena yang terdapat, bahwa perempuan kulit putih lebih mendapat rekognisi ketika mereka menyuarakan hak-hak mereka sebagai perempuan. Hal ini juga disebut dengan istilah white feminism yang merupakan sebuah julukan yang digunakan untuk menggambarkan teori-teori feminis yang berfokus pada perjuangan perempuan kulit putih tanpa adanya menyikapi bentuk-bentuk penindasan yang berbeda yang dihadapi oleh perempuan etnis minoritas seperti women of color dan juga perempuan yang tidak memiliki hak istimewa lainnya. Ras, etnis, dan agama terkadang tidak dilibatkan dalam diskusi seputar kesetaran gender, meminimalisir dan menggambahkan isu-isu yang dihadapi perempuan kulit berwarna dan perempuan dari kelompok marginal lainnya. Maka melalui video ini, kami ingin mengenalkan dan mencelebrasi eksistensi para tokoh perempuan kulit berwarna. Kami juga ingin memperkenalkan mereka-mereka yang berhasil mendobrak dunia dengan sederet pencapaian dan juga prestasi yang patut dibanggakan serta mereka-mereka yang telah berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Mereka adalah orang-orang yang patut untuk direkognisi oleh masyarakat. Mereka adalah orang yang patut untuk diselebrasi dan juga dianggap ada. Hai semuanya, ini adalah hari pertamanya 16 Days of Activism di mana untuk 16 hari ke depan, saya dan banyak teman-teman lainnya dari berbagai organisasi akan terus beradvokasi untuk hentikan kekerasan berbasis gender. In Tennessee, Marsha Blackburn became the state's first woman senator. Over in Massachusetts, Ayana Presley is the first African-American woman elected to the House from any state in New England. In Maine, voters chose Janet Mills to be the state's first woman governor. Sharice Davids and Deb Haaland became the first Native American women elected to Congress. The recent tweets and words from the president are simply a continuation of his racist and xenophobic playbook. This is the agenda of white nationalists. This is a disruptive distraction from the issues of care, concern, and consequence to the American people. He does not know how to defend his policies. So what he does is attack us personally. Do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. I am here to speak up for the right of education of every child. I am proud, well in fact I am very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. I think the time is now for women, but also for women of color. I see a room full of business leaders and surgeons and barristers. I see women who are going to win elections and science competitions and arts awards. My name is Halima Adhan and I'm a black Muslim Somali-American and I'm the first hijab-wearing woman in many places. I was the first hijab-wearing girl to be named homecoming queen at my high school, the first Somali student for my college to participate in student government, and the first hijab-wearing woman to compete in the Miss Minnesota USA wearing a burkini PR. And one of my proudest accomplishments was actually shooting for British Vogue and that in itself was iconic because they've never had a hijabi in 102 years. So that in itself was big for my community. Kami yakin dengan memastikan gerakan hak-hak perempuan yang mencakup beragam suara perempuan dari berbagai macam latar belakang terlepas dari ras agama atau seksualitas mereka akan terdengar dan juga mendapatkan panggung yang seharusnya. Karena feminism tidak hanya untuk dia, tapi juga untuk dia, 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 dan juga dia. Apa yang selama ini diperjuangkan tidak hanya untuk satu atau dua perempuan, tidak hanya untuk kelompok maupun golongan tertentu, akan tetapi untuk semua perempuan yang ada di dunia. Untuk Anda di luar sana yang menonton video ini, kami menitip pesan kepada Anda, tidak peduli warna kulit Anda, golongan yang Anda rumahi, dari mana Anda berasal, seperti apa wujud Anda, agama apa yang Anda anuk dan imani, serta jenis kelamin Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, mari ikut mendukung gerakan, pemahaman, atau apapun yang Anda yakini tentang feminisme. Sehingga tidak ada lagi perempuan di luar sana yang merasa haknya tidak terpenuhi. Tidak ada lagi perempuan di luar sana yang merasakan pembatasan yang selama ini ada. Sehingga tidak perlu lagi kita melihat korban lain yang berjatuhan. Cintai dan terimalah perempuan bukan karena warna kulitnya, rasnya, golongannya, kecantikan, ataupun agamanya. Tapi cintai dan terima perempuan karena mereka adalah mereka. Dan untuk para perempuan dimanapun kalian berada, tidak peduli seberapa kerasnya angin yang menerpamu, kejarlah impianmu, keluarlah dan bersinar seperti matahari. Jalani hidupmu sesuai dengan keinginanmu karena kau pantas untuk mendapatkan yang terbaik. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!